Pendekar Binal Jilid 28 Bahwa dua seteru dapat hidup bersama terkurung di dalam gua selama 14 tahun, sungguh si Yau Hai Ji tak dapat membayangkan kera bagaimana mereka dapat melewakan hari-hari begitu. Dilihatnya kedua orang itu sedang saling melotot, seperti panah yang sudah siap dibusurnya, sekali jepret segera meleset. Tapi sampai sekian lamanya kedua orang ini ternyata tiada yang turun tangan lebih dulu. Dengan menyeringai Hianko Sin Kun berkata, kau jangan lupa, kini sudah hadir setan cilik ini, aku takkan kesepian lagi, saya umpama saat ini kubunuhmu juga bukan soal. Sin Gin Hao menjengek, hektometer, lantaran kau dendam padaku, kau tidak rela mati duluan daripada diriku, makanya kau tahan hidup sampai sekarang. Jika aku benar-benar mati, kau pun takkan hidup lama lagi. Hi, jika begitu, lantaran kalian ini saling dendam, maka tahan hidup terus hingga sekarang, timbrung si Yau Hai Ji. Memangnya orang Cap Ji Shusyo boleh mati lebih dulu daripada si tukang kawal busuk ini, ucap Hianko Sin Kun dengan menggereget. Jadi selama belasan tahun ini dilewatkan kalian dengan care saling gebuk dan saling mati, tanya si Yau Hai Ji. Jika tidak saling gebuk dan saling mati, lalu care bagaimana melewati hari-hari panjang ini, kata Sin Gin Hong. Kalau tidak begitu, tentu sudah sejak dulu ku mampuskan dia sambung Hianko Sin Kun. Sungguh tak tersangka bahwa dendam juga menimbulkan kekuatan sehebat ini, kata si Yau Hai Ji dengan gegetun. Aku cuma tahu bahwa dendam membuat orang mati, tak tersangka dendam juga membuat orang hidup, sungguh kejadian yang tak pernah ku dengar. Kau masih terlalu muda, hal-hal yang belum kau pahami masih sangat banyak, ujar Sin Gin Hong. Tapi kalian berdua mengapa tidak berdaya upaya untuk lolos dari sini, tanya si Yau Hai Ji. Jika dapat lolos tentu sudah sejak dulu-dulu ku tinggal pergi, masakah perlu kasetan cilik ini bertanya lagi jawab Hianko Sin Kun alias si Kera. Kalau kalian tak dapat lolos dari sini, kira bagaimana pula kalian dapat masuk ke sini? Soalnya partai harta benda itu disembunyikan di sini, tutur si Kera dengan gemas. Aku telah memaksa dia membawaku ke sini. Dengan sendirinya aku tidak percaya penuh padanya, maka aku suruh dia masuk ke sini lebih dulu dan aku ikut di belakangnya, kami masuk ke sini dengan menggunakan tali. Oh, kiranya aslinya dia tukang kawal, kau hendak merampas barang kawalannya, tapi dengan suatu tipu daya dia menyembunyikan barang kawalannya di sini sehingga kau menubruk tempat kosong, demikian si Yau Hai Ji menguraikan kejadian dahulu menurut rekaannya. Cuma ilmu silatnya bukan tandinganmu, akhirnya kau dapat memaksa dia membawamu ke sini. Walaupun masih ada liku-likunya, tapi garis besarnya memang begitu, kata Sim Gin Hong. Sampai di sini, kalian menggunakan tali kerek untuk turun ke sini, ucap si Yau Hai Ji pula. Dia di depan dan kau di belakang, soalnya kau khawatir dia memotong tali dan kau bisa jatuh ke jurang. Tukang kawal busuk ini tak dapat dipercaya, apapun dapat dilakukannya, maka senantiasa aku harus waspada, kata si Kera. Lalu ke mana tali itu kata si Yau Hai Ji pula? Mestinya kalian dapat merayap ke atas lagi dengan tali itu, memangnya tali itu telah dipotong putus oleh orang lain lagi. Mana ada orang lain lagi yang memotong tali itu? Tatkala mana tiada bayangan setan sekalipun, tutur si Kera. Aneh, habis ke mana tali itu tanya si Yau Hai Ji heran. Gigi si Kera berkeriutan saking geregetan, katanya, Begitu melihat harta karun, aku menjadi kegirangan dan lupa daratan, kesempatan itu telah digunakan tukang kawal busuk ini untuk membakar tali. Si Yau Hai Ji berpikir sejenak, lalu bertepuk tangan dan berseru, Aha, benar, tentunya tali itu telah dicelup ke dalam minyak sehingga mudah terbakar. Memang, baru saja tali itu tersulut api, Wah, dalam sekejap saja lantas terbakar sebagian besar sehingga aku tak dapat berbuat apapun. Sungguh tak pernah kuduga akan tindakannya yang licik ini, Omel Sikera. Ya, sungguh akal yang bagus, dengan sendirinya tak tersangka olehmu, ujar Si Yau Hai Ji. Tampaknya dia memang sudah berniat mengurungmu di sini, ia sendiri pun bertekad akan gugur bersamamu, kalau tidak masakah dia sengaja membawamu ke tempat penyimpanan harta karun ini. Sim Gin Hang menyeringai, katanya, Sungguh tak nyana sekecil ini umurmu, tapi seperti cacing di dalam perutku saja yang dapat memahami jalan pikiranku. Tak kala mana memang telah kupikirkan tipu daya yang baik untuk menjebaknya, akhirnya kupikir hanya tempat ini saja yang dapat mengurungnya selama hidup, kalau tidak masakah aku mau membawanya ke sini? Tapi selama ini kira bagaimana kalian hidup, sungguh aku tidak habis mengerti. Sudah tentu berkat usahaku, seru si kira. Aha, betul, kata Si Yau Hai Ji, julukan kira adalah Hyanko, mempersembahkan buah, kau adalah Hyanko Sin Kun, dengan sendirinya kau tahu caranya menyuruh kawanan kira mempersembahkan buah-buahan kepada kalian. Ucapannya bernada menyindir, tapi bagi pendengaran Hyanko Sin Kun malah sangat menyenangkan. Dengan tertawa ia berkata, watak kawanan kera, rasanya di dunia ini tiada yang lebih mengenalnya daripada aku. Bila ku lempar batu keluar gua untuk menimpuk mereka, dengan sendirinya mereka akan meniru dengan balas menyambit kami, dan yang mereka samlitkan ke sini adalah buah-buahan. Jika batu yang mereka samlitkan ke sini, lalu bagaimana tanya Si Yau Hai Ji? Di luar adalah tebing jurang yang beratus kaki tingginya, dari mana datangnya batu? Ucap si kera dengan tertawa. Betul, betul, Si Yau Hai Ji mengangguk setuju. Kera memetik buah memang jauh lebih mudah daripada memungut batu. Tapi, tapi hanya sedikit buah-buahan apakah kalian dapat makan kenyang? Apalah yang dimakan kawanan kera, apapula yang kami makan, meski ukuran makan kera tidak banyak, tapi kami pun tidak perlu makan terlalu banyak, ujar Hyanko Sin Kun. Sambil memandangi tubuh mereka yang kecil dan kurus kering, Si Yau Hai Ji tertawa, katanya, betul juga, ini jelas kelihatan. Tapi kau setan cilik ini jangan keburu gembira, kata Hyanko Sin Kun dengan menyeringai, selanjutnya yang kau makan juga begini-begini saja. Cuma kau pun jangan khawatir, selama belasan tahun ini hanya kau yang kulihat, tidak mungkin ku bikin kau mati kelaparan. Aku pun sudah bosan melihat tampangmu yang monyong, saya umpama hendak kau bikin dia mati kelaparan juga aku tidak setuju, timbrung Sin Ginhong. Si Yau Hai Ji tidak menggubris lagi pertengkaran kedua seteru itu, dia memandang keluar gua dengan termangu-mangu. Dengan tertawa Hyanko Sin Kun berkata pula, selanjutnya kita adalah anggota satu keluarga, bisa jadi kau pun akan tinggal di sini untuk 30 atau 50 tahun? Eh, siapakah namamu? Coba sebutkan. Kang Hai, jawab Si Yau Hai Ji. Kang Hai titik. Haha, Ang Si Yau Hai, Jing Tim Hai, Sian Hai Teng. Eh, haem, alangkah lezatnya makanan itu? Ai, betapa baiknya jika kau ini benar-benar seekor ikan, tentu aku dapat menikmati santapan enak, sekalipun dimakan mentah-mentah juga lumayan, lalu si kera memejamkan metu dan membayangkan betapa lezatnya masakan di restoran, mulutnya tampak berkecek-kecek dan air liur pun hampir saja menetes. Hektometer, dalam keadaan begini, seekor ikan saja bagimu mungkin jauh lebih berharga daripada benda mestika, jengek sin gin hong. Memang, sahut Hyanko Sin Kun alias si kera. Saat ini, detik ini, segenap benda mestika di seluruh dunia ini juga tak dapat ditukarkan satu porsi Ang Si Yau Hai yang sedap dengan saus tomat yang kental itu. Jika sejak mula kau tahu hal ini, tentu kau takkan datang ke sini, jengek sin gin hong pula. Eh, bicara setian lamanya, partai harta pusaka yang kalian senunyikan itu berada di mana tiba-tiba Si Yau Hai Ji bertanya. Kau ingin melihatnya tanya sin gin hong? Batu permata dan benda mestika, siapapun ingin melihatnya, ucap Si Yau Hai Ji. Baiklah, ikutlah kemari. Tapi Hyanko Sin Kun lantas membentak, semua itu milikku, berani kau menjamahnya segera ku hantam mampus kau setelah mendelik sekian lama, akhirnya ia berkata pula dengan tertawa, tapi ada baiknya juga diperlihatkan kepada Si Yau Hai Ji ini agar dia tahu betapa kayanya aku ini. Sembari berkata, segera ia menyarat keluar dua buah peti dari pojok yang gelap sana. Kedua peti besi itu sudah karatan, tapi ternyata penuh berisi ratna mutu manikam yang membuat pandangan silau. Betapa bangga dan senangnya Hyanko Sin Kun alias si Kera, ini terbukti dari tertawanya yang terbahak-bahak sehingga matanya yang memang kecil itu bertambah sempit. Si Yau Hai Ji, katanya kemudian, sekarang kau sudah lihat bukan? Semua ini adalah milikku, asalkan, asalkan ku berikan satu dua biji batu permata ini padamu, maka cukuplah bagimu untuk hidup mewah selama hidup tanpa bekerja. Si Yau Hai Ji tidak menggubrisnya, ia terkesemah memandangi benda mestika yang gemerlapan itu. Selang sejenak barulah dia menghela nafas dan berkata, sayang, sungguh sayang. Hyanko Sin Kun juga ikut menghela nafas, tukasnya, ya, memang sayang seribu sayang, memiliki harta benda sebanyak ini, tapi sedikit pun tak dapat menikmatinya. Tapi yang ku sayangkan bukan keurusan ini, jengek si Yau Hai Ji. Si Kera melotot, teriaknya, tidak menyayangkan urusan ini? Memangnya di dunia ini masih ada urusan lain yang harus disayangkan? Yang ku sayangkan adalah agak terlambat kalian bertemu dengan aku, kata si Yau Hai Ji dengan tenang-tenang. Melengat juga si Kera, memangnya kenapa kalau kami lebih dini bertemu denganmu? Jika satu tahun lebih dini kalian bertemu dengan aku, tentu saat ini kalian sudah hidup bebas bahagia selama setahun di dunia luar sana. Bila kalian bertemu lebih dini sepuluh tahun dengan aku, saat ini kalian sudah hidup mewah selama sepuluh tahun? Persis seekor Kera, Hian Ko Sin Kun garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal dengan metu berkedip-kedip, katanya, maksudmu? Maksudku jika kalian dapat lebih dini bertemu dengan aku, tentu sudah lama ku tolong kalian keluar dari sini. Serentak Hian Ko Sin Kun menyurut mundur dua langkah dengan metu melotot, matanya tidak berkedip-kedip lagi. Ia pandang si Yau Hai Ji dengan heran seakan-akan di hidung anak muda itu timbul sekuntum bunganan indah. Kau tidak percaya tanya si Yau Hai Ji dengan tertawa. Sekonyong-konyong si Kera bergelak tertawa, tertawa geli, Hahaha, kau anak gila, pembual kecil, kau mampu menolong kami keluar Hahaha, mendadak ia pegang bahu Sim Gin Hang dan tertawa terpingkal-pingkal sehingga perut terasa mules. Lalu katanya kepada kawannya itu, kau dengar tidak? Bocah ini bilang mampu menolong kita keluar. Hahaha, dia anggap dirinya orang macam apa? Hihi, mungkin di akhirnya dirinya malaikat dewata. Sim Gin Hang tidak menanggapinya, ia pandang si Yau Hai Ji, ia tetap mati si Yau Hai Ji yang bening dan besar itu, ia perhatikan senyum yang terkulum di wajah anak muda itu, lalu berkata dengan perlahan, bisa jadi dia memang punya akal. Kau, kau juga percaya ocehan setan cilik ini teriak si Kera. Dia tiada alasan membohongi kita, jawab Sim Gin Hang. Tapi neraka ini ke atas tidak mencapai langit, ke bawah tidak sampai di bumi, hanya terkatung-katung di dalam perut gunung, kita sendiri sudah berusaha selama belasan tahun dan tidak mampu keluar, masakah begitu si setan cilik ini datang segera kita dapat keluar teriak si Kera pula. Si Yau Hai Ji tersenyum, katanya, soalnya bentuk kepala Tuan dengan kepala hamba ini rada berbeda. Si Kera menjadi gusar, dan peratnya, memangnya kepalamu lebih berguna daripada kepalaku? Manaku berani bilang begitu, ujar Si Yau Hai Ji dengan tertawa, kepala hamba juga tidak banyak lebih berguna daripada kepala Tuan, paling-paling hanya berselisih 20 kali lipat saja. Kentut busuk si Kera berjingkrak gusar. Tapi Tuan Ku juga tidak perlu marah, Si Yau Hai Ji berolok-olok pula. Kepala yang dimiliki Tuan Ku boleh dikatakan juga tidak jelek, sedangkan kepala hamba ini mungkin di seluruh jagad belum ada kepala lain yang sama. Baik, jika begitu, lekas katakan akalmu yang baik, kalau tidak pasti kubunuhmu, teriak si Kera. Dan bila akalku sudah kukatakan, lalu bagaimana tanya Si Yau Hai Ji? Jika akalmu cukup bagus, biar kupanggil kau sebagai kakek juga aku rela, ucap si Kera. Ai, ai, manaku berani, cucu macam Tuan Ku ini mana aku sanggup terima, ujar Si Yau Hai Ji sambil tertawa. Tapi kalau Tuan Ku berani, ayolah kita bertaruh. Bertaruh apa tanya Hianko Sin Kun? Di dalam tiga bulan kalau aku tak dapat menolong kalian keluar dari neraka ini, maka anggaplah aku kalah, ku berikan kepalaku ini. Tiga bulan si Kera menegas, Hi, hahaha, ku kira kepalamu sakit, sekalipun tiga tahun. Tidak perlu tiga tahun, cukup tiga bulan saja, tukas Si Yau Hai Ji. Tapi di dalam tiga bulan ini kalau benar-benar aku dapat mengeluarkan kalian dari neraka ini, lalu bagaimana? Anggap aku kalah dan akanku berikan delapan kepalaku. Kepala Tuanku itu tidak leluasa dibawa ke sana kemari, diberikan kepada Little Ajui juga dia tidak doyan. Satu saja repot, kalau delapan kan bisa tambah runyam, dia goyang-goyangkan tangan mencegah ucapan si Kera, lalu menyambung, bila Tuanku kalah, cukup Tuanku berjumpalitan beberapa kali di hadapanku saja. Hianko Sin Kun berjingkrak besar, katanya, baik, kau setan cilik ini membuat aku marah. Baiklah, kalau aku kalah, boleh terserah apa kehendakmu, tapi kalau kau yang kalah, aku tetap menginginkan kepalamu. Kau kudu pegang janji, kata si Yohaiji. Kentuk juga kuakui, jawab si Kera tegas. Pokoknya bila aku berhasil menolong kalian keluar dari sini, kau harus menurut padaku. Baik, akan ku turuti semua kehendakmakmu, kata si Kera. Bagus, tiga bulan, terhitung mulai sekarang, seru si Yohaiji, mendadak ia comut sepotong jamrut yang paling besar terus dilemparkan keluar gua. Jamrut yang hijau kemilau biarpun dalam kegelapan juga cukup menyolok mata. Sejak tadi Sim Gin Hang hanya memandangi si Yohaiji dengan mengulung senyum, kini ia pun terkejut demi melihat perbuatan anak muda itu. Sudah tentu yang paling kehuakan adalah Hianko Sin Kun alias si Kera, cepat saja ia cengkeram si Yohaiji dan membentak, Hi, anak gila, tahukah apa yang kau lakukan itu? Sudah tentu ku tahu, jawab si Yohaiji dengan tertawa. Tahukah kau dengan melemparkan sepotong jamrut sebesar itu berarti sama nilainya dengan membuang sebuah gedung baru besar tiga tingkat, sama nilainya dengan membuang tiga ratus ekor sapi gemuk ditambah seribu ekor kuda dan... Sudah tentu aku pun tahu. Nah, jika begitu mengapa, mengapa? Kau mengakui kentutmu tidak? Baru saja kau menyatakan akan menuruti semua kehendak makmu, apakah sekarang kau sudah lupa? Memangnya caramu ini juga, juga termasuk upaya menolong kami. Huh, lebih tepat dikatakan kau sengaja membuat bangkrut diriku. Ya, sudahlah, jika kau lebih suka harta daripada nyawa, ucap si Yohaiji gegetun. Tapi, tapi caramu membuang-buang benda mestika begitu apapula artinya? Artinya? Ya, ku tahu kau pasti tidak paham. Tapi apakah kau pun tidak paham ucapan si Yohaiji yang terakhir ini ditujukan kepada Sim Gin Hong? Air muka Sim Gin Hong mengunjuk rasa girang, Jawabnya, walaupun Chai Herada paham, tapi belum jelas seluruhnya. Begini, tutur si Yohaiji, setelah ku lemparkan benda mestika ini tentu kawanan kera itu akan saling merebut. Mereka pasti sama dengan saudara kera kita ini, betapapun ingin memilikinya. Eh, ham, betul, ucap Sim Gin Hong. Nah, bila ada seratus potong benda mestika yang ku lemparkan, sedikitnya ada lima puluh potong terjatuh di tangan kawanan kera itu. Setelah memegang benda mestika, tentu mereka akan membawanya dan dipamerkan kemana-mana. Hehe, memang sifat sok pamer kawanan kera tidak kalah daripada manusia, ujar Sim Gin Hong dengan tertawa. Dan di antara lima puluh potong batu mestika itu, asalkan satu potong saja dilihat orang, tentu orang itu akan menyelidiki dan mencari tahu dari mana datangnya benda mestika itu. Betul, umpama deriku juga pasti akan bertindak begitu, kata Sim Gin Hong. Agar usaha pencariannya lebih berhasil, orang itu tentu akan mengajak kawan. Sedangkan urusan rezeki, sekali orang kedua sudah diberitahu, dengan cepat tentu akan diketahui pula oleh orang ketiga, kalau sudah orang ketiga, akhirnya pasti akan diketahui orang ketiga ratus. Ya, tepat, Sim Gin Hong tertawa. Dan bila berita ini sudah tersiar, tidak perlu khawatir lagi orang-orang takkan mencari ke sini, kata Sio Hai Ji. Betul, seru Sim Gin Hong pula sambil keplok, seumpama orang yang paling tidak becus, jika persoalannya mengenai cari harta karun, tidak becus pun berubah jadi becus. Apalagi bila berita ini sudah tersiar, seketika berbagai tokoh terkemuka juga pasti akan memburu ke sini. Nah, sekarang kau sudah paham bukan kata Sio Hai Ji. Bila ada orang datang ke sini, maka kita pun pasti dapat keluar dari sini. Akal sederhana begini ternyata tidak kalian ketemukan selama belasan tahun, sungguh aku sangat heran. Sikap gusar Hyanko Sin Kun tadi kini sudah buyar, ia malah terus merangkul Sio Hai Ji dan diangkat tinggi-tinggi sambil bergelak tertawa dan berteriak seperti orang gila, Aha, kau benar-benar manusia paling pintar di dunia ini. Tapi Sio Hai Ji lantas menarik muka, katanya, memangnya sebelum ini ada orang yang lebih pintar daripadaku? Begitulah, maka harta benda mestika yang tak ternilai, bahkan ada manusia yang selama hidupnya tak pernah melihat barang sepotong pun benda mestika itu, kini satu per satu dibuang begitu saja oleh Sio Hai Ji seperti orang melempar tomat busuk atau kulit pisang. Setiap kali dia melemparkan sepotong, setiap kali pula wajah Hyanko Sin Kun tampak meringis laksana kena dibacok orang satu kali, entah lagi tertawa senang atau menangis sedih. Hari pertama saja Sio Hai Ji sudah melemparkan sepotong jamrut besar, satu kalung bertatahkan intan, satu biji batu mecu kucing, sepasang gelang kemala putih. Besoknya yang dibuang Sio Hai Ji naik satu kali lipat. Selanjutnya benda-benda mestika yang dibuangnya itu setiap hari bertambah banyak, yang paling kesal adalah Hyanko Sin Kun alias Sikra, air mukanya gelap, matanya merah, mulutnya tiada hentinya mengomel, Oh, orang pintar, tahukah kau bahwa benda yang telah kau lempar itu berapa nilainya? Jika benda-benda itu dijadikan uang, mungkin cukup untuk membiayai menguruk rata jurang neraka ini. Namun Sio Hai Ji tidak pedulikan dia, sampai hari ketujuh, Hyanko Sin Kun merasa seperti disayat-sayat menyaksikan caranya Sio Hai Ji membuang-buang harta benda, butiran keringat memenuhi dahinya. Dengan menggerget ia mengomel dan berkata dengan geram, Oh, orang pintar, apabila akal bagus yang kau laksanakan ini tidak berhasil, maka tahulah kera bagaimana kau akan kubunuh. Dengan tak acus Sio Hai Ji menjawab, setelah harta benda ini ku lempar habis dan masih tiada orang datang, maka boleh terserah kera bagaimana kau akan membunuh aku, padahal ia sendiri pun sudah mulai lemas, benda mestika itu sudah hamlas separoh, tapi bayangan setan belum nampak satu pun. Akhirnya Hyanko Sin Kun merampas kembali peti besi itu, ia duduk di atas peti dan berteriak, Sudah cukup, jangan menjamahnya lagi, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Apakah kau betul-betul ingin harta dan tidak ingin nyawa lagi? Tanya Sio Hai Ji. Dengan menggereget Hyanko Sin Kun menjawab, Demi harta benda ini aku telah menderita selama 15 tahun, kalau sekarang dibikin ludes oleh kau setan cilik ini, andaikan nanti aku dapat keluar dengan hidup, lalu apa artinya bagiku? Metu Sio Hai Ji berkedip, katanya, Betul juga ucapanmu. Tapi harus kau pertimbangkan, bukan mustahil kalau ku lemparkan lagi satu biji mutiara dan mendada ada orang datang, usaha terakhir ini kalau tidak dilaksanakan, bukankah sia-sia dan sayang? Sikera garuk-garuk kepala, katanya ragu-ragu, ini, ini. Bisa jadi hanya perlu satu biji mutiara lagi, satu biji saja, demikian Sio Hai Ji berkata sambil memandang Sikera. Akhirnya Hyanko Sin Kun menggerung keras sambil melonjak bangun, katanya, Baiklah, anggap mulut si setan cilik ini liai, hatiku jadi tergerak oleh ocehanmu. Supaya kau tahu, dengan mulutku ini orang hidup dapat ku katakan mati dan orang mati dapat ku hidupkan, urcap Sio Hai Ji dengan tertawa, segera ia mencomot satu biji mutiara sebesar anggur terus diselentik keluar gua dengan perlahan. Ada satu dengan sendirinya ada dua, ada dua tentu ada tiga dan, beberapa hari telah lalu pula, dan bayangan setan sekalipun tetap tak tertampak. Apalagi yang dapat kau katakan, setan cilik teriak Hyanko Sin Kun dengan geregetan sambil mencengkeram dada baju Sio Hai Ji. Bisa jadi dengan, bisa jadi dengan satu biji mutiara lagi, begitu bukan potong si kera sebelum lanjut ucapan Sio Hai Ji. He he, betul, jawab anak muda itu dengan menyeringai. Kentut makmu busuk dan perat si kera. Sudah cukup kau bikin susah diriku dan masih, masih, kedua cakar keras segera hendak mencekik Sio Hai Ji. Syukur pada saat itu juga tiba-tiba terdengar Sim Gin Hang mendesis dan berseru tertahan, SSSST. Itu dia datang. Waktu mereka berpaling, di tepi gua sana tampak menongol setengah puah kepala. Benar-benar kepala, kepala manusia. Rambut orang itu terikal di atas kepala, topinya sudah hilang, mungkin jatuh tertiup angin. Alisnya hitam panjang, ekor alis rada melengkung ke atas, tampaknya bengis. Tapi pangkal alis berkerut, agaknya banyak menanggung pikiran. Seumpama orang itu memang banyak menanggung pikiran, jelas sukar diketahui dari matanya, sebab matanya melotot besar seperti mati ikan emas, biji matanya kaku tak bergerak, bagian putih matanya penuh urat merah. Jelas itulah mata manusia, tapi tampaknya seperti juga bukan mati manusia, mati sebesar itu ternyata tiada nampak gaya hidup sedikitpun. Sudah tentu si Yohaiji, Sin Ginhang dan Hyanko Sin Kun juga sedang melototi mati kepala itu, jadinya saling melotot, entah mengapa timbul juga rasa ngeri dalam hati mereka. Biji mati yang kaku itu seakan-akan membawa semacam hawa yang menyeramkan. Kau ini, belum lanjut Hyanko Sin Kun, mendadak kepala itu mengapung ke atas dan melayang masuk gua. Kepala itu tidak bertangan, tidak berkaki, tidak bertubuh, tidak ada apapun, hanya kepala belaka, kepala melulu. Kepala itu menumbuk dinding gua, darah berbau amis lantas munkrat. Kerongkongan Hyanko Sin Kun seakan-akan tersumbat, ia urung membentak lebih lanjut dan hanya berdiri melenggong. Sebaliknya di luar gua terdengar suara tertawa aneh kaum kera, tampak menongol pula beberapa wajah kera yang menyeringai lucu. Baru sekarang, Siow Hai Ji menghela nafas lega, omelnya dengan tertawa, kurang ajar, kiranya kawanan kera brengsek itu yang main gila. Tapi kepala manusia itu sekali-kali pasti bukan dipenggal oleh kawanan kera. Sin Gin Hong angkat kepala itu dan diteliti, katanya kemudian, mungkin inilah orang pertama yang ingin mencari harta karun. Ya, tapi kepalanya telah dipenggal orang, sambung Hyanko Sin Kun. Entah siapa yang memenggalnya, kata Sin Gin Hong. Sambil memandangi matahari yang sudah hampir terbenam di luar gua sana, Siow Hai Ji berkata dengan perlahan, orang yang memenggal kepala itu mungkin segera akan datang. Akan tetapi tunggu-punya tunggu, orang yang memenggal kepala itu belum lagi datang. Malam sudah larut, subuh sudah hampir tiba, Hyanko Sin Kun menjadi tidak tenteram lagi. Cahaya fajar yang remang-remang mulai menembus ke dalam gua yang gelap itu, mendadak di mulut gua menjulur masuk sebuah tangan. Kelima jari tangan itu mencengkeram kaku, di tengah remang-remang fajar tangan ini kelihatan menjadi rada misterius. Tanpa bicara Hyanko Sin Kun terus melompat maju dan menarik tangan itu, tidak banyak tenaga yang digunakannya dan tangan itu kena dibetotnya. Ternyata tangan itu pun sebuah tangan melulu, tertabas sebatas sikut, bagian yang putus itu masih ada darah beku yang sudah menghitam. Di bagian punggung tangan ada bekas luka panjang, agaknya di waktu yang lalu tangan ini pun hampir putus dibacok orang. Kepala sudah datang, tangan pun menyusul, selanjutnya mungkin adalah sebuah kaki busuk, kata Hyanko Sin Kun dengan suara serak. Tapi kepala dan tangan ini bukan berasal dari satu orang yang sama, ujar Syao Hai Ji. Memangnya kau tahu dari mana? Kau tanya dia jengek Sikera. Kulit kepala itu halus, sedang kulit tangan ini kasap seperti amplas, masakah kau tak dapat melihatnya atau merabahnya? Sikera mendengus dan terdiam sejenak, lalu berkata pula, jadi tangan ini adalah orang kedua. Betul, tangan inilah yang memenggal kepala itu, kata Syao Hai Ji. Sok tahu, memangnya kau menyaksikannya jengek Hyanko Sin Kun. Lihat saja tangan ini, kalau bukan tangan yang kuat ini, mana bisa sekali tebas memenggal kepala orang? HMK kembali Sikera menjengek. Dari bentuk telapak tangan ini seharusnya kau tahu pada detik sebelum tangan ini ditabas kutung tentunya sedang memegang rat sebatan golok, tutur Syao Hai Ji pula. Bukan saja golok, bahkan golok pusaka. Makanya begitu tangan terbatas putus segera pula goloknya direbut orang. Sebuah tangan yang kuat memegang sebatang golok pusaka, dengan sendirinya mudah sekali digunakan memenggal kepala orang. Yang sukar dimengerti adalah entah mengapa tangan ini bisa juga dibuntungi orang. Tiba-tiba terdengar Sim Gin Hang menghela nafas dan menukas, betul, tangan ini memang sebuah tangan yang kuat, golok yang dipegangnya juga sebatang golok pusaka. Sinar mati hiyanko Sin Kun tampak gemerdep, jengeknya, hektomekar, kau tahu juga. Sudah tentu tahu, jawab Sim Gong Hong, ia menghela nafas pula, lalu menyambung, meski kepala itu tak ku kenal, tapi tangan ini cukup ku kenal. Alis Yau Hai Ji tampak berjengkit, katanya, jangan-jangan dari bekas luka ini. Betul, bekas luka di tangan itu adalah hasil karyaku, tutur Sim Gin Hong, tapi aku pun membubuhkan obat pada lukanya hingga merapat, semua itu tidak, tidak dapat ku lupakan, dari nadanya terasa peristiwa itu banyak mengandung kisah sedih yang mengharukan. Namun hiyanko Sin Kun lantas menjengek, hektomekar, kau melukai dia dan memberi obat pula, barangkali otak murah dan miring. Kukira bacokan itu tentunya salah paham, kau menyesal setelah melukai dia, makanya kau memberi obat padanya, begitu bukan ujar Si Yau Hai Ji. Ya, memang begitulah, kata Sim Gin Hong. Jika begitu, tentunya orang itu adalah kawanmu sendiri, tanya Si Yau Hai Ji. Ya, orang ini adalah Kim Tu, si golok emas, Tiju Leong, jawab Sim Gin Hong. Sebenarnya dia adalah sahabat, karibku, cuma lantaran berebut kedudukan Cong Piau tau, aku, aku telah membacoknya satu kali, sesudah kejadian itu, aku menjadi sangat menyesal, tapi dia lantas pergi tanpa pamit. Peristiwa itu sudah 20 tahun yang lalu, tak tersangka dia, dia, sampai di sini, ia berpaling ke sana dan terbatuk-batuk. Kim Tu, Tiju Leong, nama ini pernah ku dengar juga, konon ilmu silatnya cukup tangguh, kata Yan Ko Sin Kun. Tapi meski ilmu silatnya lebih tinggi daripadamu, namun otaknya tidak lebih tajam, makanya dia kena kau bacok. Tapi selama 20 tahun ini, ku yakin dia tekun berlatih dengan tujuan membalas dendam, maka ilmu silatnya pasti sudah jauh lebih maju, akan tetapi tangannya toh kena dikutungi orang, maka dapat dibayangkan orang yang memotong tangannya itu pasti tokoh yang liat dan kita harus waspada.